Punya apa ya, mobilnya kijang tuh, pasti dikasih tuh. Mulai lagi tuh, ngeliat lagi tuh Pak Deputi kayak kan. Ah mau ngintip, ah istilah Pak Deputi pake baju apa tuh ya. Kan gitu-gitu, suka julid. Enggak hanya di birokrasi, di semua kalangan ibu-ibu. Enggak hanya di ASN. Di komunitas pedagang ayam hias juga begitu kadang-kadang. Ngeliatin, ngintipin punya orang terus. Nah kita ibu-ibu kalau udah capek, kalau ngintipin punya orang capek. Udah lah, mendingan kita tuh buka Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame banget ya hari ini ya. Wah luar biasa. Ya kan pokoknya perkumpulan emak-emak selalu heboh. Tapi yang penting kita berkumpul untuk kebaikan. Di sini tuh no julid, no gibah gitu kan. Adanya doa terus. Amin ya amin ya insya Allah ya insya Allah. Pokoknya kita nanti jadi saudara tiljana. Dan hari ini aku ada di BMKG Gedung A. Ya kan kita. Ibu-ibu Dharma Wanita BMKB. Kepalanya mana kepala Bu Dharma Wanita? Nah ketua. Ini ketua Dharma Wanita BMKG. Dan aku ada sama Mbak Dini. Dan semua ibu-ibu yang ada di sini tuh insya Allah kita akan saling mendoakan. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin. Ya kan ini adalah halal bihalal ya? Iya. Halal bihalal. Mudah-mudahan ya berkaya ikutin kita terus. Karena nanti kita akan ada sharing. Terus akan ada talk show gitu ya. Pokoknya kalau yang namanya sama-sama saudara muslimah. Kita harus saling berbagi. Saling mendoakan. Dan saling membantu. Support satu sama yang lain. Yuk. Makan dulu. Makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat karena baru selesai liburan Bapak Ibu. Ini baru hari kedua kerja barangkali bagi beberapa orang. Jadi selalu semangat. Apalagi hari ini hari istimewa sekali. Karena begitu masuk sudah diberikan tema yang luar biasa dalam halal bihalal BMKG. Menyambut Idul Fitri 1444. Sijriah. Bersama saya Murni Kemala Dewi. Dan sebelumnya izinkan saya menyampaikan terhormat Ibu Kepala BMKG. Yang insya Allah akan segera bergabung bersama kita. Dalam perjalanan menuju auditorium yang kita cintai ini. Juga yang kami hormati narasumber kita. Mbak Angie. Selamat sore Mbak. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Sekretaris Utama BMKG. Ini masak nervousnya saya depan. Karena nanti akan disandingkan dengan kutu Indonesia. Gimana loh. Berbeda itu jauh. Ini agak sedikit nervous saya. Selanjutnya saya hormati juga Bapak Deputi di bidang meteorologi. Selanjutnya juga kepada Bapak-Bapak dari Ibu Pejabat Eselon 2 BMKG. Yang saya hormati juga. Bapak Kepala atau Ketua Kopri. Ketua Dewan Masjid BMKG. Serta Ibu Ketua Dharma Wanita. Dan Ibu-Ibu Dharma Wanita yang cantik-cantik sekali hari ini. Luar biasa. Tangan dong buat Ibu-Ibu-Ibu-Ibu-Ibu. Juga yang saya hormati tentu saja dan saya tayangin teman-teman BMKG baik yang hadir bersama kita di auditorium ini. Serta juga yang bergabung yang terakhir saya cek itu sudah 300 orang Pak. Secara online memperhatikan kita dan mendengarkan kita dari Zoom. Jadi nanti kita akan sambut juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang ada di Zoom. Baiklah tidak memperpanjang muka dimah. Ini tadi kan Mario sudah buka pakai pantun. Jadi rasanya kalau saya juga enggak enak kalau enggak pakai pantun. Izinkan saya berpantun sebentar. Posko BMKG selalu hadir di hari raya. Siap selalu bekerja menjaga aman. Bapak dan Ibu mohon tepuk tangannya kita sabun dalam sumber kita. Ibu ada ringan. Ijin, 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 Ijin Pak. Halo selamat siang. Selamat siang. Masya Allah. Oke. Silahkan. Ini mandinya Ibu atau Mbak. Mbak aja Mbak aja. Mbak Angie ya kan. Mbak Angie. Oke. Ini sebelum saya memulai, izinkan saya untuk sedikit membacakan CV beliau. Di pertama nama beliau memalukannya Angelina Patricia Pinkan Sobren. Jadi lebih senang, lebih kenal dengan sebutan Ibu Angelina Pemba, Angelina Sondar. Lahir 28 Desember 1977 di Australia. Kemudian beliau menutup pendidikan S1-nya di jurusan manajemen Pak Ruk Nasiponomi di Atma Jaya. Kemudian melanjutkan S2 di ilmu komunikasi fisik UU. Dan berdua berkarya, sepertinya saya sebutkan, beliau pernah menjadi putri Indonesia tahun 2001. Dan sekarang adalah seorang pabrik figur yang luar biasa. Halo Mbak Angie, ini kita berhubung-hubung hari ini, agak amanah Mbak. Mencoba mengangkat tentang temanya adalah ASN yang berintegritas bertahan dalam menghadapi tekanan. Nah ini tema yang cukup berat, karena pelayan pabrik ini ketika berharapan dengan tekanan itu bukan hanya dari atas, bukan dari atasan saja, bukan dari publik saja. Dari luar biasa akan juga ada tekanan-tekanan tertentu yang harus dihadapi. Dan kemudian akan akhirnya integritas kita dipertanyakan. Mampu kan kita tetap mempertahankan integritas kita atau akhirnya kabur atau hilang di tengah tekanan. Nah untuk itu mungkin sekitar 10 menit, persilahkan dulu Mbak Angie untuk memberikan pandangan atau mungkin bagaimana pendapat Mbak Angie tentang tema kita. Pada itu Mbak Persilakan. Makasih Mbak Murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kayaknya banyak banget kalau saya sebutin nanti, ambil waktu 3 menit. Ibu kepala yang pastinya, terus Pak SES beserta mantan pacarnya, yang kebetulan jadi ibu ketua dan mewanita. Terus Pak Deputi semua beserta mantan-mantan pacarnya lah, ya kan. Tapi gak tau ya mantan pacar yang mana nih yang jadi istri sebenernya, ya kan. Mudah-mudahan gak ada mantan pacar yang kerja-jaja juga di BMKG juga, ya. Mudah-mudahan, ya. Dan, oh banyak ya. Aduh, astagfirullahaladzim, ya. Jangan salah sebut, gitu, ya. Pokoknya yang merasa mantan pacar itu alias istri yang sah sekarang, ya. Insya Allah. Dan semua yang ada di BMKG, keluarga besar, pengurus masjidnya, korpri, dan juga yang tidak bisa saya sebutin satu persatu. Masya Allah temanya luar biasa, dan saya memberikan penghargaan kepada ibu kepala, ibu Dwi, yang telah mengangkat kata integritas. Saya paham betul karena mungkin latar belakangnya beliau adalah mantan rektor dari UGM. Jadi bahasanya itu 11-12 seperti bahasa ayah saya. Ayah saya ini selalu mengingatkan saya, sebelum saya akhirnya terjelembab, jatuh, gitu, ya. Sepuluh tahun akhirnya diajarkan oleh dunia, diajarkan oleh kenyataan hidup. Selalu ayahku terperpesan, Angie, kamu ingat. Yang penting integritas. Gampang untuk diucapkan. Tapi kadang-kadang orang tidak mengerti apa sih integritas itu. Kalau kita dalamin apa sebenarnya integritas itu pasti di Wikipedia terjemahannya panjang. Ketahanan untuk membangun kejujuran dan tanggung jawab. Kalau dielaborasi lagi nilai-nilainya pasti jujur, tidak berbohong, tepat waktu, patuh kepada pimpinan. Tapi kata itu tidak mudah untuk diaplikasikan di tengah-tengah ASN. Ayah saya, mantan rektor Unserat. Ibu saya juga seorang dosen. Kalau dulu namanya pegawai negeri. Tapi bisa mempertahankan integritas. Walaupun itu memang godaannya, ujiannya itu tidak mudah. Sebenarnya ya beti-beti lah ya. Tipis-tipis sama yang namanya politikus. Kadang-kadang ASN itu justru konconya politikus. Karena kalau enggak dipengaruhi, insya Allah ASN itu pasti akan berjalan lurus. Tapi karena ketergantungannya terhadap pengambil keputusan. Ketergantungannya kepada siapa yang menentukan anggaran. Ketergantungannya kepada siapa yang bisa menggeser posisi. Akhirnya membuat yang harusnya fitrahnya ini benar. Suka oleng sedikit. Nanti dari oleng sedikit jadi oleng banyak. Abis oleng banyak jadi ketagihan. Yang namanya uang cepat banyak. Ibarat katanya kalau ikutin gajinya aja enggak bakal nyampe dalam setahun. Dapetnya ini kalau yang cepat itu. Tapi pakai injak kaki orang. Pakai ya ngebulin orang lain. Pakai ya bohongin pimpinan. Itu banyak. Tapi yang begitu-begitu tuh. Astagfirullahalazim. Bertahannya juga enggak lama. Mungkin kemewahannya itu terlihat oleh banyak orang. Oke banget ya. Bawa mobil A, B, C, D, E, F, G. Rumah banyak banget A, B, C, D, F, G. Tapi kan zaman sekarang. Apa enaknya punya banyak tapi harus diumpetin. Punya banyak. Tasnya Herme ini nih ketika kena kasus. Oh ini KW 2. KW 1. Biasanya juga ada orang. Zamannya saya nih. Yang KW itu kita bilang asli. Sekarang kan keputer-puter dunia. Malah yang asli dibilang KW. Karena apa? Agar supaya selamat. Mungkin di dunia selamat. Astagfirullahalazim. Di akhirat nanti kita enggak tahu. Makanya yang mengatakan bahwa. Aduh susah banget nih Mbak Nji. Kita ini kan ya namanya juga ASN. Kalau kita enggak fleksibel-fleksibel. Nah itu fleksibel-fleksibel itu sedikit tuh. Nanti gimana? Nanti anggarannya. Nanti dipotong, dipangkas. Nanti susah banget nih kita begini-begini. Nah emang ekscusenya tuh. Setan itu astagfirullahalazim. Emang bisikannya tuh. Dari yang begitu-begitu akhirnya jadi buahnya. Akhirnya jadi mudarat semuanya. Nah makanya kalau misalkan kita berbicara mengenai integritas. Udah. Ayah saya alhamdulillah. Artinya berhasil menunjukkan bahwa saya hanya seorang dosen. Alhamdulillah jadi rektor. Tapi aku bisa loh. Menyekolahkan anakku dengan yang halal. Beda loh. Saya ini nangis-nangis tuh. Wah benar-benar nyangis jerit. Karena saya akhirnya menyadari. Selama ini saya kasih makan. Anak saya tuh dengan yang haram. Kalau kita udah ingat itu astagfirullahalazim. Mungkin megah, mewah kelihatannya. Tapi apa? Ujung-ujungnya banyak yang akhirnya anaknya meninggal karena OD. Ujung-ujung banyak nih. Yang biasanya tuh dulu suka nginjek kaki orang nih ya. Suka ya begitu-begitulah kalau di dalam dunia penganggaran. Ujung-ujungnya rumah tangganya berantakan. Ujung-ujungnya yang paling mengerikan itu adalah meninggalnya tuh gak khusnul khotimah. Dalam artian sakral tul mautnya susah. Pas udah di kuburan yang datang jenguknya sedikit. Yang tahlilannya juga sedikit. Jadi ujung-ujungnya apa sih yang mau kita cari? Kalau mungkin yang masih jabatannya ya pengen jadi deputi. Ya kan? Uih, ngejar. Tapi zaman sekarang mas setan bilang kan. Waduh, kalau mau jadi deputi gak ada duitnya susah naik pangkat. Kan ngejar lagi. Habis dari deputi mau jadi ses. Karena ambisi-ambisi begitu tuh yang kadang-kadang bikin kita tuh jadi apa? Rakus. Tapi apa? Itu kan cuma karena untuk memenuhi keangkuhan sendiri. Biar di kata orang oke banget. Di kata orang oke banget. Pas lagi menjabat ibu-ibu. Udah gak menjabat gak dilihat. Udah gak menjabat? Udah. Paling selesai masa purna bakti. Ya wassalamualaikum. Kalau sakit pun banyak yang gak jenguk. Meninggal pun banyak gak yang gak datang. Sibuk sama urusan masing-masing. Karena apa? Tujuh langkah orang dari kita mati. Udah. Yang lainnya sibuk ngurusin warisan. Gak usah gitu. Masih dikuburin. Ini mayit masih masuk ke liang lahat. Itu juga yang datang jenguk itu. Yang mengantarkan yang harusnya tahlilan. Itu pasti juga ngomongin dia. Kasiannya bini keduanya ditinggal. Gimana warisannya tuh? Tapi rula ya. Jangan sampai ada yang disini ya. Anak-anak sibuk tuh. Eh besok kita ke notaris ya. Ini waris harus ada. Ayahku punya ini-ini-ini loh. Ini punya ini-ini-ini loh. Jadi yang kita cari di dunia ini. Setelah kita inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Sudah selesai. Malah bahkan banyak yang kita tinggalkan. Hanya menjadi pedang buat anak cucu kita nanti. Istri ribut sama kakak. Almarhum kalau udah meninggal. Anak-anak sibuk berantem. Akhirnya apa? Sampai ke pengadilan. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau kita, saya sendiri. Karena sudah mengalami kasus. Banyak berkaca. Ya Allah. Ini belum mati loh. Belum mati aja. Aku udah ditinggal sama teman-teman. Yang wujudnya masih ada nih. Di rutan pondok bambu. Sama di lapas pondok bambu. Gak ada yang jenguk. Gimana kalau udah mati? Gimana kalau nanti cuma ada nisannya aja. Boro-boro. Paling juga lebaran kalau inget. Kirim doa yasinannya. Paling tujuh hari pertama. Empat puluh hari pertama. Tahlilan setelah itu yaudah. Nah akhirnya kan kita manusia. Hanya mengejar sesuatu yang semu. Udah kerjanya kita yang haram. Kasih makan anak istri haram. Udah gitu meninggal kita. Gak dapet apa-apa. Bahkan bukan dapet apa-apa lagi. Malah meninggalkan pedang. Buat anak keluarga jadi berantem. Nah jadi setelah itu pertanyaannya adalah. Tuh buat apa aku ngejar-ngejar posisi. Ngejar-ngejar jabatan. Tuh masa pensiun bagi ASN itu kan sudah terterah. 56 tahun kalau misalkan kayak ayahku profesor. Tambah lagi dikit. Tapi kan juga ada batasnya. Gak akan selamanya kita ini menjadi ASN. Gak akan selamanya kita ini akan punya kuasa. Makanya paling enak ibu-ibu, bapak-bapak jadi ASN tapi hidup seperti orang biasa. Yang namanya rejeki saya ngalamin sekarang. Alhamdulillah gak bakal ketuker. Allah gak pernah kan memiskinkan kita. Saya nih pulang dari pondok bambu waktu itu. Ya Allah mau kerja apa ya? Ya Allah bingung banget. Udah tabungan kegak ada. 10 tahun terkuras. Malah ya defisit kalau boleh dibilang. Mikir nih muter otak mau apa, mau apa, mau apa. Temen-temen udah kagak ada, pandan ninggalin. Mau minta bantuan temen udah gak enak. Masa sih udah keluar penjara masih mau minta bantuan orang. Kan rasanya gak mungkin. Udah gitu aku punya anak satu. Alhamdulillah yang dua sama teteh Reza. Reza udah bisa nyanyi lagi. Anak dua itu bisa diurusin dengan bener. Sahwa alias aku akhirnya sekolah di New York. Alias sekolah di Atmajaya sekarang. Tapi aku masih punya satu anak. Dan anak yatim ya Allah ibu-ibu. Ujiannya juga luar biasa. Masya Allah. Akhirnya apa? Buka catering, jualan kue. Yang dulunya nih kalau masuk ke gedung DPR itu. Gak kan? Gak perlu capek. AC ya kan? Akhir bulan gaji dapet. Eh amplop juga sudah dapet dikasih. Ya kan? Astagfirullahaladzim tuh. Lebaran kemarin tuh kalau lagi kita menjabat tuh. Banyak banget ya gak sih? Tapi itu kan semuanya kelihatannya manis. Tapi kalau yang namanya haram ibu-ibu astagfirullahaladzim. Abis juga. Alhamdulillah saya dibersihkan sama Allah. Jadi yang semua yang didapetin pada waktu itu. Ya kan? Habis juga. Ya sebenarnya tahun pertama tuh masih dinikmatin sama sopir, sama pembantu. Ibu bayangin ya kita ngumpul-ngumpulin di rumah mewah. Kasur tuh yang 40 cm kalau perlu. Ya kan? Mobil banyak. Kita masuk penjara. Yang nikmatin juga bukan kita. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak sekarang ngumpulin harta di dunia. Tapi akhirnya juga gak bisa dinikmatin. Pertama karena takut kesorot. Ya kan? Masa sih ses pake mobilnya gitu. Weh udah tuh. Ya kan? Mulai tuh. Ada-ada lagi kan? Atau gak? Paling omongan belakang kan gitu. Depan bapak atau depan ibu kepala pasti bagus-bagus tuh. Ya ibu apa kabar? Ya Allah. Alhamdulillah makin cantik ya. Ya Allah. Makin seger ya. Belakang tuh lima langka. Makin kaya tuh. Tasnya tuh dibeli pake duit apa ya? Jangan-jangan dikasih orang tuh. Nah itu julidnya manusia. Makanya tuh udah paling enak ibu-ibu hidup apa adanya. Dalam artian apa? Seadanya yang anda dikasih Allah itu kita nikmatin. Dan sebenernya yang dikasih Allah itu udah lebih dari cukup kok. Yang bikin itu rasa gak cukup itu kita sendiri. Karena kebanyakan lihat rumput tetangga. Yang gak mesti juga rumput tetangga itu hijau beneran. Kadang-kadang sintetis banyak. Ya kan? Cuman kadang-kadang kita ini kan gitu. Kalau aku nih orang menado dulu. Namanya menado ya. Main kartu. Nah kalau main kartu itu kebanyakan lihat kartu orang. Gak bakal remi-remi nih. Gak bakal cekik. Adanya ngeliatin kartu orang. Ngeliatin kartu orang. Ih punya apa ya? Ih mobilnya kijang tuh. Ih pasti dikasih tuh. Mulai lagi tuh. Ngeliat lagi tuh Pak Deputi. Ah mau ngintip. Ah istilah Pak Deputi pake baju apa tuh ya? Kan gitu-gitu. Suka julid. Enggak hanya di birokrasi. Di semua kalangan ibu-ibu. Enggak hanya di ASN. Di komunitas pedagang ayam hias juga begitu kadang-kadang. Ngeliatin ngintipin punya orang terus. Nah kita ibu-ibu kalau udah capek. Kalau ngintipin punya orang capek. Udahlah. Mendingan kita tuh buka Al-Quran. Hatamin baca. Kalau udah mulai hati ngerasa. Kok aku ada rasa iri ya? Mulai. Aduzubillahimina syaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Arrohman. Alamal Quran. Kholakolinsan. Alamahul bayan. Asyamzu walqamar bihusman. Nyanyiin tuh satu arrohman. Nemunya kata apa? Fabi'ai ala'i rabbikumatukan ziman. Nikmat apa lagi yang harus saya dustakan? Udah. Jadi ASN itu udah Alhamdulillah. Nanti kalau pensiun masih dapat gaji. Nantipun kalau suaminya meninggal masih dapat pensiun janda. Alhamdulillah loh. Saya nih gini-gini. Al-Mahrum Mas Aji Masa itu masih manfaat bagi saya. Bener. Makanya saya kalau ditanya mau kawin lagi. Nggak belum dulu. Kecuali calon suami saya itu bisa menafkai saya. Seperti al-Mahrum saya tuh yang udah ada di liang lahat. Mas Aji itu karena meninggal dalam posisi anggota DPR. Jadi masih dapat pensiun anggota DPR. Saya dapatnya pensiun jandanya. Nah Alhamdulillah. Karena pensiun saya sebagai anggota DPR. Itu karena 10 tahun kemarin itu ludes. Makanya bapak-bapak ibu-ibu nggak usah coba-coba. Dia begitu-begitu. Aduh itu serem yang namanya LAPAS pemasyarakatan itu. Aduh udah deh. Jangan coba-coba ke situ. Karena bukan memberikan penderitaan kepada yang masuk saja. Yang di luar. Ayah ibu saya 10 tahun bolak-balik ke LP. Ya Allah. Saya kemarin baru nganterin makanan ke temen saya. Lagi ulang tahun di LAPAS. Astagfirullah. Ini jalan 10 tahun. Ibu, ayah saya, dan Keanu tuh lewatin. Aku tuh pengen nangis kalau cerita nggak gitu. Macet. Iya. Sampai di sana masih harus daftar. Abis daftar lagi ya masih harus nunggu. Abis nunggu lagi masih harus di cek body. Bayangkan Keanu masih 2,5 tahun harus di cek body-nya. Ya Allah. Ayahku yang udah sepuluh harus di cek. Nyampe ke dalam hanya 30 menit. Udah keluar lagi. Dan itu 10 tahun seminggu tiga kali. Berarti kan penderitaannya bagi yang ada di luar. Nah dan pengalaman nih ya ibu-ibu bapak-bapak. Kalau misalkan ada yang masuk salah satunya. Mudah-mudahan yang ditinggal di luar tuh setia. Kadang-kadang tuh ya banyak yang di dalam eh tiba-tiba dapet surat cerai. Saya nggak bilang diri saya sih. Enggak. Ya kan. Udah di dalam nih setahun dua tahun istrinya masih besuk. Tahun ketiga tuh masih besuk. Eh tahun keempat surat dateng ya kan. Menggugat cerai. Tidak memberikan nafkah. Batin. Yang di dalam. Pasti ngomongnya. Ampun astagfirullah. Yang nikmatin juga disitu. Saya kok malah yang digugat cerai. Makanya udah yang gitu-gitu dijauhin. Yang namanya korupsi. Yang namanya nginjek kaki orang. Udah. Nggak berkah. Jalanin aja seperti biasanya. Insya Allah. Kalau Allah udah mengatakan. Aku kasih. Kun paya kun. Nggak bakal tertukar. Saya nih udah contohnya. Jangan diikuti. Ngumpulin tuh. Waduh so-soan kan namanya masih 26 tahun. Saya jadi anggota DPR. Ya udah. Dikumpulin banyak. Ilangnya juga banyak. Bahkan lebih yang ilangnya. Yang didapetin yang dikumpulin semuanya itu. Sekarang kalau ibu-ibu tanya. Udah nggak ada. Tapi begitu besar dah siapnya aula kita nih. Aulahu akbar. Saya nih dulu kan. Waduh. Nggak terkenalnya pokoknya tasnya mewah. Apa segala macem. Pasal kebebas nih. Nggak ada nih tas mewah nih. Udah. Karena dijual orang. Kita pulang nih. Barang habis semua. Ternyata kalau kita lagi di dalam. Nggak namanya saudara. Nggak namanya temen. Lihat barang kita. Yang bisa dijual. Dia dijual juga. Kita pulangnya tinggal yaudah. Tas gue yang ini mana ya. Ya udah dijual. Terus kita mau ngomong apa kalau udah hilang. Tapi aula itu ngasih rejeki halal ke saya setelah saya bebas. Saya cuma ngebatin ya Allah. Udah lama. Kayaknya tuh nggak pake tas yang nggak. Kualitasnya bagus. Eh Alhamdulillah. Ada hamba aula. Aku main ke rumahnya. Aku main ke rumahnya. Aduh. Bunda tasnya bagus-bagus ya. Gitu kan. Oh iya mbak Enci mau. Masya Allah. Dikasih aku dapet tas Chanel. Cuma ngebatin. Nah berarti kan Allah bakal kasih. Dan bisa nggak pake korupsi. Bisa nggak pake nginjak kaki orang. Bisa nggak pake. Ya. Ya kalau kan. Ya biasa lah. Kalau di birokrat itu kan. Namanya nyisir-nyisir anggaran. Ya kan. Kayak itu udah. Aku sih mainan aku 12-13 tahun yang lalu. Gitu ya. Ya kan. Udah nggak usah pake gitu-gitu. Bakal dapet kalau Allah mau kasih. Jadi maksudnya bener ibu kepala tadi mengatakan bahwa ujiannya banyak. Untuk mempertahankan integritas itu tuh nggak mudah. Karena pasti ancaman nanti lu begini-begini aja. Aduh. Kalau jadi birokrat sekarang. Kalau nggak ada manuver-manuvernya. Ya udah cukup sekian lah. Nggak mungkin jadi deputi. Nggak mungkin jadi ses. Pasti begitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hari begini ibu. Tau kan beritanya dimana-mana. Anaknya berulah. Orang tuanya yang pejabatnya dipecat. Kalau dulu kan jamannya kebalik. Anak pejabat nih. Pasti kalau kena kasus nih. Pasang dada. Masuk kapolres. Ayah saya begini. Sekarang kan alhamdulillah. Pasang dada. Bukannya apa-apa. Malah viral. Malah orang tuanya juga dipecat. Dan kalau dipecat itu nggak dapat pensiun. Udah yang lurus-lurus aja masih banyak jalannya. Nah godaan kedua itu. Tekanannya itu sebenarnya dari pasangan hidup. Kadang-kadang nih pasangan hidup ini juga. Kadang-kadang suka memberikan bisikan-bisikan halus. Yang akhirnya menggoyangkan iman. Bener nggak Pak? Enggak. Enggak. Kalau di sini nggak ada. Jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Pak anak kita. Udah mau kuliah nih. Kayaknya enakan kuliah di luar negeri. Wah. Yang sedikit-sedikit begitu tuh. Kadang-kadang kan bikin. Aduh. Iya ya. Gimana caranya ya. Eh datang pengusaha gitu kan. Pak kayaknya ada anggaran bagus nih ya kan. Nah. Mulai tuh goyang tuh. Yang begitu-begitu. Makanya Alhamdulillah Pak. Kita doakan supaya keluarga di sini. Sakinah mawada warohma. Ya Allah. Punya pasangan yang soleh. Punya pasangan yang soleha. Yang mau menerima apa adanya. Udah itu udah cukup. Karena ketika nanti habis pensiun ibu-ibu. Masya Allah. Kadang-kadang saya sedih loh. Ngelihat akhir jabatan daripada para ASN. Yang dulunya diagung-agungkan. Dulu anggota DPR juga ngincar yang namanya. Ketemu ses ah. Ketemu deputi ah. Selesai udah gak ngejabat. Boro-boro ditengok. Pasti handphone juga. Nomor siapa. Oh mantan ses. Nah gak perlu. Telepon. Oh mantan ibu kepala. Udah gak kepala. Ya kan. Jadi udah. Mendingan hari-hari begini kita cari yang namanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Pemilik hati semua orang. Dicarinya gak perlu pakai prosedur. Cukup pakai sejadah air wudhu. Kalau perempuanmu kena. Mau ngomong panjang-panjang. Dia gak pernah ngekat. Kalau kita ngomong sama orang yang lagi menjabat. Waktu saya cuma 5 menit. Mohon maaf. Sama Allah ya Allah. Datang di sepertiga malam. Mau sampai subuh pun malah makin dia cintai. Kalau di dunia ini kita kelamaan ngomong. Dia bilang tuh lama banget. Nanti nanti jangan musak-usak masuk. Udah. Ini kalau yang ini bapak ini gak usah. Gak usah diterima. Padahal juga ngeluh. Ya kan. Nah itu adalah fakta dan realita. Udah cari Allah aja. Cari Allah kita mau ngomong ya Allah. Aku kurang ini kurang ini. Gak bakal bocor ke tetangga. Kalau sama manusia. Besok. Kemarin tuh ya. Ibu kepala dan pemanita cerita tuh. Katanya begini-begini. Udah bocor biasanya. Mendingan sama Allah. Udah curhatnya. Ya Allah. Aku tuh anakku mau sekolah. Begini-begini. Aku tuh begitu. Ya Allah. Kemarin mikirin duit sekolah. Kianu mau bagaimana. Alhamdulillah. Kecak juga. Walaupun betis. Kram. Ya kan. Masak sampe malem. Alhamdulillah orderan lancar di bulan lebaran. Kemarin tuh. Di bulan puasa tuh pas lebaran. Ada-ada aja. Kalau Allah udah mau ngasih kun payakun. Udah. Jadi intinya. Kita bicara soal integritas. Ayo. Saya adalah contoh yang tidak menjalankan integritas. Dan saya menyesali itu. Karena bayarannya itu. Gak cuman penderitaan buat diri saya. Tapi penderitaan buat orang-orang yang saya cintai. Dan itulah yang akhirnya membuat saya ingin berbagi. Ayo. Yang bener aja. Yang bener bisa kok kita. Kalau malah kita udah mulai nyimpang-nyimpang. Disitu sebenarnya awal dari kehancuran. Mudah-mudahan ibu-ibu. Yang ada disini. Bapak-bapak semua juga disini. Senantiasa diberikan. Ketakwaan. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa diberikan jalan yang lurus. Makanya ketika kita baca. Buat yang muslim. Ketika kita sedang baca al-fatihah. Ayo kita baca yang bener. Ihdin nasyirat al-mustaqim. Jadi sholatnya gak buru-buru. Allahu akbar. Ingat bahwa yang akbar itu hanya Allah kok. Mau pemimpin dunia ini. Yang punya kekuasaan. Tak terbatas pun gak bisa nyelamatin kita. Saya ahli-ahli gitu kan. Saya pikir kenal pemuasa. Hukumannya dipringankan. Dari 4,5 tahun malah jadi 12 tahun. Astagfirullah ya kan. Nah makanya udah. Akhirnya kan. Kenal Aula aja deh. Dulu kan Rafa nya kan. Kenal A, B, C, D. Pikirnya. Malah. Oke gitu ya. Eh ternyata pas aku. Masuk. Muncul PP99. Petak. Gak boleh dapat remisi. Ya Allah. Masuknya bulan April. Bulan November. PP99. Ditandatanganin. Waduh gak dapat remisi ini. Ya kan. Pas aku pulang kemarin bebas. Eh remisinya dicabut. PP99. Tapi mungkin bagi orang itu adalah kesialan. Bagi saya itu. Enggak. Tapi itu adalah rahmatnya Allah. Karena ketika saya gak dapat remisi. Saya. Ya ibu-ibu. Ngebayangin gak sih perasaan saya tuh ya. Sepuluh kali loh ya. Agustusan. Lebaran. Nama saya gak pernah dipanggil buat tempat remisi. Jadi kalau saya abis sholat id gitu ya. Saya langsung masuk ke kamar. Karena kan abis sholat id itu biasa. Pembacaan remisi untuk narapidana. Yang berkelakuan baik. Nama disebutin. Saya udah paling sedih deh. Karena gak bakal dapat. Tetapi ternyata. Walaupun saya gak dapat. Yang mungkin bagi dunia ini indah. Tapi alhamdulillah. Saya dapetan hafalan Al-Quran. Saya dapet cintanya Allah. Saya tahu bahwa sebenarnya dunia ini hanya sementara. Saya tahu bahwa saya ini sebenarnya gak punya apa-apa. Kita manusia itu gak punya apa-apa. Kita nanti hanya akan pulang. Tanpa membawa apa-apa juga. Gak bisa mobil kijang kita masukin. Fortuner kita masukin. Gak mungkin. Rumah besar juga gak mungkin kita bawa. Cincin juga gak mungkin. Karena gak akan membantu kita. Karena teman kita setelah kematian. Hanyalah amal ibadah kita. Kita meninggal. Udah. Tujuh langkah yang terakhir pergi. Sepih. Sunyi. Yang datang dan akan menemani kita. Hanyalah amalan kita. Jadi mudah-mudahan kalau saya ada salah kata hari ini. Saya mohon maaf. Maki dan batin. Sekaligus juga. Karena. Habis idul fitri. Saya pribadi dan kianu. Mengucapkan mohon maaf lahir batin. Minal Aydin Walva izin. Dan terima kasih saya diundang ke sini oleh Ibu Kepala. Mudah-mudahan Ibu Kepala juga serantiasa diberikan keistikomahan. Diberikan umur yang panjang. Diberikan terus kebahagiaan dunia dan akhirat. Keluarga yang sakinah mawada warah maan. Anak-anak yang soleh dan soleh. Dijaga imannya. Jajah tingkahnya. Dan mudah-mudahan nanti meninggalnya bisa khusnol khotimah. Dimudahkan sakratul mautnya. Semua yang baik-baik. Saya yakin Ibu-ibu ketika kita udah gak punya apa-apa. Baru kita sadar. Ya Allah. Ternyata aku ini cuma sama Allah. Gak sama suami. Suami bisa ninggalin kita. Bisa dia meninggal dunia. Bisa dia menceraikan kita. Begitupun istri. Anak-anak ada waktunya. Dia akan meninggalkan kita. Punya keluarga. Dan akhirnya masa tua kita. Hanya akan bersama kita. Al-Quran dan Allah. Jadi mudah-mudahan halal-halal kali ini. Bisa aku berterima kasih ya. Ma ibu kepala khususnya. Kepada Mbak Murni. Yang menghubungi saya. Ibu kepala. Dan Mbak Murni. Dan kalau gak salah. Yang manajemen Budini. Ya makasih. Mudah-mudahan wasilah yang telah diberikan melalui ibu-ibu itu. Menjadi pahala buat ibu-ibu. Dibalaskan oleh Allah SWT. Dengan kebaikan demi kebaikan. Yang tak akan pernah habisnya. Dan mudah-mudahan yang hadir pada sore hari ini. Juga diberikan Allah rizki. Yang tak pernah kunjung habisnya. Dan mudah-mudahan saya berharap. BMKG ini. Dibawa kepemimpinan ibu Dwi. Bisa menjadi salah satu institusi. Yang betul-betul bisa mempertahankan integritasnya. Dengan terus mempertunjukkan kapabilitas dan kemampuannya. Amin. Amin. Oh. Ibunya. Ini ya. Ibu kepala BMKG akan segera bergabung dengan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bundanya dari ibu kepala ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Nah saya juga punya ibu. Mama-mama saya lagi nunggu di mobil. Nanti mudah-mudahan kalau sempat ketemu sama ibu kepala ya. Bisa bergabung. Jadi demikian ibu-ibu bapak-bapak. Mohon maaf. Sekali lagi apabila ada salah-salah kata. Ataupun selip lidah. Saya sendiri memohon maaf. Jangan diperhatiin ya. Namanya juga terlalu lama di lepas perempuan kesedua Jakarta. Kadang-kadang tuh bergaulnya begitu. Jadi omongannya suka begitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan sharing kita pada kali ini. Saya juga dapat ilmu. Ibu-ibu juga dapat ilmu. Dan mudah-mudahan yang penting adalah silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa memperpanjang usia. Menambah rezeki. Amin. Terima kasih banyak kita. Terima kasih. Terima kasih. Dan beliau sudah menemukan apa yang terjadi dalam hidup beliau. Semoga apa yang beliau berikan itu menjadi sebuah peringatan. Buat kita tahu ternyata konsekuensi terhadap segala sesuatu itu ada. Dan konsekuensi ini dibawa mati ya mbak. Uuh, astagfirullah. Nah, tapi sebelumnya mbak Resebun saya lepas ke para pejabat dan juga teman-teman yang ada di sini. Mungkin saya izin bertanya satu. Mbak Resebun sebagai pelayan publik ya. Kita juga di sini adalah pelayan publik. Kadang-kadang ketika kita ingin melakukan sebuah integritas. Kuasa ini ingin benar-benar jadi orang yang berintegritas. Orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya amanah, disiplin dan semacamnya. Tapi orang kadang-kadang berkata seperti ini. Sering sekali tahu dengan. Sistemnya sudah busuk ya. Kalau sistemnya sudah begitu, orang yang jujur akan sulit gitu loh. Akhirnya dia tertekan. Yang putihnya ternyata, kanan-kanan. Mau gak mungkin terserek ke dalam sistem yang sudah dalam tanda ketik kesuk tersebut. Nah, ini mbak Resebun sendiri ini seperti apa? Mungkin selain kepada Allah, terhadap itu sudah pasti ya. Itu adalah salah satu hal yang pasti harus dilakukan oleh seorang yang beriman. Bukan hanya timan yang harus ada, hingga itu jadi panduan. Tapi kadang-kadang menghadapi sistem ini. Yang kita berusaha mencoba lari mungkin, tapi tidak bisa. Ya intinya ya, mau berhenti pun kita belum bisa. Karena kita masih membutuhkan uang untuk hidup semacamnya. Ini bagaimana? Kalau terseret kan, contohnya sudah ada ya. Aku itu kan terseret. Artinya ikut gitu loh. Jadinya masuk ke dalam pusaran tersebut. Tapi kan kalau misalkan kita gak punya keinginan yang terlalu tinggi. Sebenarnya santai-santai aja, slow-slow aja bisa kok. Yang bikin kita tuh akhirnya masuk dalam sistem rusak ini, karena kita tuh punya ambisi untuk lebih. Sebenarnya kita bisa melihat bagaimana birokat-birokat juga seperti ibu kepala kan juga artinya bukan berada dalam satu dunia politik, kan mantan rektor. Nah, kalau memang kapasitasnya oke, pasti akan dibutuhkan oleh negara ini. Dan akan mendapatkan posisi gitu. Nah, memang kan ya begitulah. Kalau misalkan setan udah berbisik tuh, yaudah susah lu. Gak bakal naik pangkat. Kalau kayak begini-begini ya kan. Terus sistemnya udah begitu. Kalau kita gak ngikutin, gak fleksibel ya susah. Tapi insya Allah kalau kita gak punya ambisi lebih. Dan kita udah merasa, udahlah. Biar aula aja yang ngatur. Soalnya kemarin saya ngatur berantakan semua, ya kan. Jadi udah. Aula aja yang ngatur. Kalau mau dapat jabatan, alhamdulillah. Kalau misalkan emang harus disini terus, ya alhamdulillah juga. Karena kadang-kadang kita berpikir, misalkan, ya saya kok gak dipromosiin ya. Kadang-kadang kalau pakai kacamata dunia itu. Duh, kok sial banget ya. Udah ngapri bertahun-tahun kok gak dipromosiin ya. Tapi justru mungkin itu adalah salah satu upaya penyelamatannya Allah agar supaya aman. Jadi, sederhananya sih begini ya. Kemauan dan keinginan itu yang harus kita kontrol. Makanya dalam bulan puasa kemarin kita diajarkan untuk menahan hawa nafsu. Yang bikin kita ini akhirnya mau ikut-ikutan ada di dalam sistem yang sudah bobrok ini. Karena kita pasti punya target. Nah, target inilah yang sebenarnya bikin kita jadinya macem-macem. Kalau gak ada target kan, gak ada ambisi apapun, gak udah. Kan gak perlu juga kasak kusuk. Kalau emang mau dipromosiin, dipromosiin. Kalau yang enggak, yang enggak. Tapi tetap bekerja sesuai dengan porsinya. Artinya jangan jadinya juga, saya gak punya ambisi, terus jadi lemes juga gitu kan. Tetap. Jadi kalau bekerjanya untuk Allah, bukan untuk jabatan. Itu disininya malah jadi lebih plong. Eh, tiba-tiba kok aku dipromosiin ya. Nah, tapi kerjanya lilah. Jadi kerjanya tuh jangan berharap, oh ya karena pimpinan mulia. Enggak. Dan akhir-akhir ini aku tuh bener-bener melakukannya seperti itu. Setelah bebas dari sana, aku bekerja yaudah lilah ajalah. Kalau hari ini ada orderan ya. Alhamdulillah, kalau misalkan enggak laku berarti itu sedekakan buat yang lain. Jadi udah, kalau udah begitu hidupnya tuh, kita udah enggak kepengen apa-apa lagi. Jabatan pun ada gitu kan. Kita udah nganggapnya, ya Allah ada. Alhamdulillah. Ya, tapi tidak mengurangi ya keetisan untuk tetap bersilaturahmi gitu loh. Tapi kan silaturahmi seperti yang tadi ibu kepala oleh elaborasi antara rasa kemanusiaan dan rasa ini loh yang harus ditegakkan, itu kan harus dipisahkan. Artinya mungkin secara kemanusiaannya ibu kepala jadinya kelihatannya keji, kelihatannya kejam, tapi kan itu demi untuk menyelamatkan satu perahu ini. Dan itu yang harus memang dipegang oleh setiap pimpinan. Mampu membedakan antara mana yang aku harus pakai rasa kasihan, rasa ibah, rasa kadang-kadang persaudaraan. Dan mana yang aku harus jalanin untuk institusi yang punya, katakanlah protapnya seperti apa. Kan ada undang-undangnya, ada perpresnya, semuanya itu kan harus berkiblatnya ke sana. Jangan sampai karena kasihan, karena persaudaraan akhirnya melanggar yang begini-begini. Itu namanya kolusian. Akhirnya ujung-ujungnya juga jadi KKM juga. Begitu. Kembali lagi. Terima kasih, ibu. Ini sebelum saya buka pertanyaan lagi, mau izi, bapak dan ibu. Kebetulan ya kemarin kayaknya mbak Inji mulai single ya? Oh iya. Ini kita mau minta beliau nyanyi sebentar, boleh ya bapak ini ya? Sebelum nyanyi, mungkin cerita-belum barang-barang ini mbak, yang makna dibalik single yang mau ini, yang keluar ini. Jadi di dalam itu kan udah kebingungan mau ngapain. Pas dapet hukuman 4 setengah tahun, masih merasa sombong tuh. Tuh kan liat loh. Karena aku kenal A, B, C, D nih. Pasti ini kan aku dibantu nih. Alih-alih kan, putak, 12 tahun. Waduh, untuk pingsan aku bu. Bener-bener, bener-bener pingsan. Karena ngebayanginnya 12 tahun, pas 5 tahun, 17 tahun. Di Sterak itu udah keluarnya 17 tahun. Allah wakbar kabiro, kan bikinnya Kianu udah berarti 21 tahun aku bebas. Itu udah langsung, udah gak kebayang gimana-gimana. Nah, akhirnya, tapi di 4 tahun ini, aku masih merasa bahwa, kok manusia kok begitu banget sih? Nah, ada rasa di situ, ada rasa kekecewaan, ada rasa objeksyen, ada rasa ketidak ikhlasan. Terus aku bikin lirik lagu ini. Tapi sebenarnya liriknya bukan buat siapa-siapa. Nah, kadang-kadang itu bisa aku khususkan kepada ya kalapasnya, gitu kan. Ya kan, kadang-kadang aku bisa khususkan kepada ya orang-orang yang di luar sana yang menurut aku, kok begitu banget, gitu kan. Atau lagu ini sebenarnya paling ke top di lapas karena dikhususkan kepada suami-suami yang mengirimkan surat cerai kepada istrinya di dalam. Itu sebenarnya. Nah, itu. Tapi gak ada kok di sini, gak ada. Gak ada. Saya lihat nih, Bu. Semua di sini pada setia semua, ya kan. Alhamdulillah, gitu ya. Jadi ini kalau aku nyanyiin di lapas, itu pasti bakal teriak. Karena setiap ini adalah grafik yang cenderung meningkat, Bu. Nah, di tahun kelima itu biasanya udah datang tuh surat cerai, tuh. Satu, dua, ya kan. Nanti grafiknya cenderung meningkat, gitu kan. Kalau hukumannya makin tinggi, makin cepat dapat surat cerainya. Jadi, Alhamdulillah, ketika saya nyanyi lagu ini pasti anak-anak di dalam teriak. Judulnya, Manusia Apakah Kamu. Iya. Kita dengarkan ke sana. Manusia Apakah Kamu. Oke. Ini pokoknya buat semua, ya bapak-bapak harus setia, ya. Nanti, jadi kita nanti gak nunjuk manusia Apakah Kamunya ke bapak-bapaknya. Banyak cerita yang tak bisa kuungkapkan Dia menjadi pilihan aku Bukan hanya sekali kau lakukan Dan selalu aku maafkan Mungkin ini juga memang salahku Percaya akan janji Mana semua Kau bohong dan terus bohongi aku Pianak dan terus pianak Kau buang aku Kau hina aku Kau capakanku Dalam kebohong aku Kau habisiku Kau tipu aku Di saat ku Sungguh tak berdaya Menurut dia Apakah kamu Jangan diceraiin dong Gitu katanya Tapi kalau diceraiin Gimana Mungkin ini juga Memang salahku Percaya akan janji Manismu Kau bohong dan terus pianak Kau buang aku Kau hina aku Kau capakanku Kau capakanku Dalam kebohonganku Kau habisiku Kau tipu aku Di saat ku Sungguh tak berdaya Sudah Manusia Apakah Kamu Sudah Ketika jamamu itu Sudah Ketika permainanku Sudah Sudah Nikmati Sajatan Bagu Buang Kau Buang Kau Kau Buang Aku Kau Hina Aku Aku Kau 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 Tidak Kau Berdaya Kau abisimu Manusia apakah kamu? Manusia apakah kamu? Manusia apakah kamu? Kamu Jangan sampai ada ibu-ibu disini nyanyiin lagu itu loh Amit-amit ya, jangan ya Ini sakit banget lagunya ya Ini sakit banget sebenarnya Lagu ini sakit banget karena kita dibuang, kita dihina Saat kita gak bisa ngapa-apa Ya kan ke pengadilan aja kita gak bisa Kata temen-temen aku di dalam gimana aku dituntut cerai nih ibu NG Tapi kita ngadir ke pengadilan aja kan gak bisa Karena kan gak boleh dibon bebaskan untuk urusan perceraian di dalam Nah tapi juga lagu ini sering dinyanyikan kepada misalkan ada kasus penggelapan dalam perusahaan Nah biasanya kan gitu, ini mungkin yang masuk adalah yang dikorbanin Nah jadi karyawannya ini nih teriak sama bosnya gitu kan Manusia apakah kamu gitu kan, kamu nih yang ngambil semuanya Kamu suruh aku tanah tangan, kamu suruh aku begini Begitu eh, giliran aku di penjara, busuk aja kamu gak mau gitu Biasanya begitu Bukan aku sih bu, enggak gitu Bukan, 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 bukan Alhamdulillah aku tadi sudah ini ya di acara halal bihalal aku nanti ingin minta waktu ibu untuk podcast Bercerita bagaimana menjadi seorang rektor perempuan loh ya terus menjadi kepala BMKG itu pasti tantangannya luar biasa tapi untuk hari ini sekian dulu makasih aku diundang kesini ya Pencerahannya aduh bener-bener menyejukkan memberikan semangat luar biasa Alhamdulillah ketemu lagi kita bu ya nanti ya Sukses selalu untuk Mbak Enji Terima kasih jangan lupa subscribe like share and comment Waalaikums Terima kasih